Halo Sobat 100, masih bersama saya Roshid Adrianto dalam program 100 Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab, suhu, dan pemuayaan Berikut ini ada soal berkaitan dengan nilai pertambahan panjang suatu baja Simak soalnya baik-baik ya Jadi, oleh karena Suhu ditingkatkan dari 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius Sebatang baja yang panjangnya adalah 1 meter bertambah panjang menjadi 1 mm Pertanyaannya adalah berapakah pertambahan panjang Apabila disini ada batang baja yang panjangnya adalah 60 cm Dan dipanaskan dari suhu 10 derajat Celcius menjadi 130 derajat Celcius Oke, sebelum dikerjakan lihat ilustrasi ini baik-baik Awalnya disini ada baja sepanjang 1 meter Dengan suhu mula-mula adalah 0 derajat Celcius Lalu di sepanjang sisi baja ini dipanaskan sampai suhunya menjadi 100 derajat Celcius Maka baja ini bertambah panjang sejauh 1 mm Ini kondisi yang pertama ya Nah, untuk kondisi yang kedua Bajanya sekarang panjangnya adalah 60 cm Nah, pada suhu mula-mula 10 derajat Celcius Sepanjang sisi baja ini dipanaskan Sampai suhunya 130 derajat Celcius Pertanyaannya berapakah pertambahan panjangnya sekarang Oke, kita catat Mula-mula tadi diketahui panjang awal 1 meter Pertambahan suhunya menjadi 100 derajat Celcius Pertambahan panjangnya adalah 1 mm Nah, untuk kondisi yang kedua Ilustrasi di atas Panjangnya adalah 60 cm Perubahan suhunya adalah 120 derajat Celcius Dari mana? Mula-mula 10 derajat Sekarang 130 Maka delta T-nya 120 Pertanyaannya Delta L-nya berapa? Nah ini Kita bisa gunakan Kesebandingan ini Yaitu Delta L itu berbanding lurus Dengan panjang mula-mula dan kenaikan suhu Kalau ada dua kondisi seperti ini Maka kita bisa gunakan Kita gunakan perbandingan Pertambahan panjang keadaan 2 Dibanding pertambahan panjang keadaan 1 Itu sama dengan Panjang baja kondisi kedua Kalikan kenaikan suhu kondisi kedua Per panjang baja kondisi pertama Kalikan kenaikan suhu pada kondisi pertama Tadi diketahui Pertambahan panjang di kondisi pertama Delta L1 adalah 1 mm Panjang baja kondisi kedua adalah 60 cm Kenaikan suhunya kondisi kedua 120 derajat celsius Lalu panjang mula-mula pada kondisi yang pertama Adalah 1 meter Kenaikan suhunya mula-mula Di keadaan pertama adalah 100 derajat Jadi kita tulis Delta L2 Per 1 mm Itu sama dengan 60 x 120 Per 100 x 100 Nah ini bisa kita sederhanakan ya 60 x 120 Ini kan ada 0 nya 2 Nah ini berarti kan yang 100 yang bawah bisa coret Lalu 6 x 12 Itu 72 Maka delta L untuk kondisi yang kedua Itu 72 x 100 Sederhananya ya Nah ini kalikan 1 mm ke kanan Maka delta L yang kedua itu sama dengan 0,72 mm Ini adalah jawaban akhirnya Gimana teman-teman Untuk menentukan pertambahan panjang baja Sampai sini bisa dipahami ya Sangat mudah sekali kan Jadi ingat Kalau disoal hanya diketahui panjang mula-mula dan kenaikan suhu Kita bisa gunakan perbandingan ini Delta L2 per delta L1 Itu sama dengan panjang mula-mula baja 2 Kalikan Kenaikan suhu pada kondisi kedua Per panjang mula-mula kondisi pertama Kalikan kenaikan suhu pada kondisi pertama Gitu ya teman-teman ya Nah kalau sobat 100 sudah paham Untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari Video penjelasan yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal Berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin atau ingilis Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya-jawab soal Oke sobat 100 selamat belajar ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya